Seorang bayi perempuan ditemukan di Warung Nasi, daerah Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Bayi tersebut ditemukan oleh pemilik warung saat akan pergi ke pasar. Kasus bayi dibuang ini marak sekali terjadi. Karena sebelumnya di Bekasi, Jawa Barat juga ditemukan bayi laki-laki di depan salah satu rumah kontrakan. Bayi dimasukkan ke dalam tas, lengkap dengan sepucuk surat dan beberapa kebutuhan bayi. Bayi berjenis kelamin perempuan ini ditemukan dalam kondisi sehat. Di sebuah Warung Nasi, di Jalan Kemiri Kabeji, Depok, Jawa Barat selasa pagi lalu. Saat ditemukan, bayi mengenakan pakaian lengkap serta terbungkus selimut. Menurut kesaksian pemilik warung Nasi, bayi itu pertama kali ditemukan saat ia akan pergi ke pasar. Ya, yang menemuin mah orang lewat yang pasang. Dibungkus kain ya, kain aras bayi itu. Dibungkus kain? Mukanya doang kelihatan. Menangis, kak? Nangis juga enggak, kadangnya dia menemukan eh, eh, gitu doang. Setelah melaporkan temuan bayi itu, pihak kepolisian membawanya ke Puskesmas dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok. Dikonfirmasi pada Kamis, pihak kepolisian masih mencari orang tua bayi tersebut. Kejadian serupa sebelumnya juga terjadi di desa Cikarang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga menemukan bayi laki-laki di depan salah satu rumah kontragan rabu malam lalu. Bayi itu pertama kali ditemukan warga yang mendengar suara tangisan. Setelah diperiksa, ternyata seorang bayi terbungkus di dalam tas. Di dalamnya juga ditemukan susu formula dan secari kertas berisi pesan yang diduga ditulis oleh orang tua bayi. Tertulis, bayi laki-laki itu baru dilahirkan pada rabu pukul 7 pagi dengan nama Azam, serta meminta anaknya agar dirawat dengan baik. Bayi selanjutnya dibawa ke rumah sakit Amanda Cikarang. Petugas dari Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi masih mencari orang tua bayi. Tim Liputan, CNN Indonesia